Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sehat, Salam Semangat Jumpa lagi dengan channel Keep Ledekantil Semoga sobat-sobat ledek Selalu dalam keadaan sehat Walafiat, rezekinya selalu lancar Selalu berbahagia dan selalu tetap semangat Oke kali ini Keep Ledekantil masih membahas tentang meton pasangan Jadi disini sebetulnya ada meton pasangan yang diprediksi memiliki tingkat kesuksesan Itu hingga 80% Jadi diprediksi 80% dia akan sukses, akan kaya raya Jadi dalam segi ekonomi itu dia atau mereka ya Dalam segi ekonomi mereka itu akan sangat kecukupan Jadi tidak akan kekurangan, semuanya tercukupi secara sektor ekonomi Sektor sosial juga mengikuti baik Namun ada godaannya Jadi kenapa prediksi suksesnya itu hanya sekitar 80% Karena yang 20% itu gagal 20% itu gagal karena apa? Karena dia tidak bisa melewati godaannya Jadi disini ada meton pasangan yang Keep Ledekantil hitung Itu ada 6 meton pasangan yang memiliki tingkat probabilitas keberhasilannya 80% Di sektor ekonomi atau disini tentang harta benda dan kehidupan kesehariannya Itu selalu tercukupi, tidak kekurangan satu apapun Namun godaannya adalah dari orang ketiga Godaan dari orang ketiga ini macam-macam Ada yang dari orang ketiga dari pihak luar Biasanya itu bisa kita sebut dengan selingkuh Karena ada pelangkor, ada perempuan lain atau dari pihak perempuan ada laki-laki lain Jadi hitungannya sujana itu bisa kita artikan orang ketiga Bisa itu selingkuh Atau orang ketiga dari pihak keluarga Jadi dari pihak keluarga dalam artian Keluarga dari suami Ataupun keluarga dari istri Yang ikut merecokin Jadi mungkin ada adik ipar atau kakak ipar Atau mertua itu yang ikut merecokin rumah tangga Rumah tangga pasangan tersebut Itu juga bisa diartikan ada godaan dari orang ketiga Namun sesungguhnya pasangan uton ini Itu dalam segi ekonomi Segi harta benda itu bagus ya Semua itu tercukupi Tidak kekurangan Biasalah Kalau orang yang memiliki tingkat ekonomi bagus Biasanya godaannya adalah ke arah orang ketiga Ada yang iri, ada yang ingin menjatuhkan Ada yang ingin merebut dan sebagainya Potong apa saja itu Disini sudah ada Di bedek catat Itu ada 6 motor Pasangan Yang pertama adalah Rabu Kliwon Dengan Kamis Kliwon Terus ada Kamis Pon Dengan Kamis Kliwon Terus ada Rabu Kliwon Dengan Rabu Paing Ada Kamis Pon Dengan Rabu Paing Ada Jumat Paing Dengan Kamis Kliwon Jumat Paing Dan Rabu Paing Jadi ada 6 motor pasangan Yang diprediksi pasangan ini Itu dalam soal ekonomi Dari pertama dia menikah Sampai nanti terakhir itu Tidak ada kendala apapun 80% dia akan sukses Akan berhasil dalam Menjalani rumah tangganya Namun memang ada 20% Kegagalan 20% kegagalan itu Biasanya disebabkan oleh Godaannya Jadi Weton-weton ini Meskipun secara ekonomi Bagus Godaannya ada di Orang ketiga Jadi ini harus Di Waspadai Diantisipasi Jadi pasangan ini Harus saling Komunikasinya Harus Bagus Saling mengerti Saling berkomunikasi Agar Godaan dari orang ketiga Tersebut Bisa dipatahkan Atau bisa Dihilangkan Atau direjam lah Minimal Jadi Orang ketiga Itu macam-macam Bentuknya Ada yang Orang ketiga Dari pihak luar Yaitu biasanya Pelangkor Yang itu nanti Arahnya Terselingkuh Ada yang Dari Pihak Keluarga Dalam Atau Baik itu Keluarga Dari pasangan Laki-laki Ataupun Keluarga Dari pasangan Perempuan Atau Dua-duanya Baik itu Ada yang Kakak Ipar Atau Adik Ipar Atau Mertua Itu yang Ikut Nerecokin Nerecokin Disini Biasanya Berhubungan Dengan Soal Ekonomi Karena Pasangan Ini Ekonominya Bagus Jadi Dari Awal Sampai Akhir Ini Ekonominya Bagus Jadi Semua Perhitungan Dengan Menggunakan Sepuluh Metode Itu Delapan Itu Bagus Semua Hanya Dua Yang Kurang Bagus Tidak Bagus Yaitu Disini Tentang Godaannya Jadi Kelemahannya Kalau Tidak Bisa Mengantisipasi Tidak Tidak Bisa Merdam Ataupun Tidak Bisa Mengatasi Yang 20% Ini Tentang Masalah Orang Ketiga Ya Maka Kemungkinan Akan Gagal Karena Orang Ketiga Ini Akan Membuat Perekonomian Hancur Jadi Pasangan Ini Sebetulnya Itu Ekonominya Sangat Bagus Bahkan Bagus Sekali Namun Bisa Hancur Karena Orang Ketiga Kalau Pasangan Ini Bisa Maka Ekonominya Akan Hancur Oke Kibledek Ulangi Yang Pertama Rabu Kliwon Dengan Kamis Kliwon Terus Kamispon Dengan Kamis Kliwon Rabu Kliwon Dengan Rabu Pahing Kamispon Dengan Rabu Pahing Jumat Pahing Dengan Kamis Kliwon Jumat Pahing Dengan Rabu Pahing Oke Semoga Penjelasan Dari Kibledek Ini Bisa Untuk Bahan Referensi Bahan Referensi Untuk Mengantisipasi Jika Kalian Adalah Pasangan Noton Ini Jadi Kalian Bisa Mengantisipasi Dari Penelitian Atau Catatan Leluhur Itu Godaannya Ada Di Orang Ketiga Jadi Harus Hati-hati Harus Pandai-pandai Bisa Meredang Dan Mengantisipasinya Semoga Berguna Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Rahayu Salam Sehat Salam Semangat Res Kabuk Kakyo Malikut Services Почему ciones Amidman живот Thys Tidik Win 同